Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asosstudio.org Kali ini saya akan mencoba membahas array Dan, oke, disini saya belum mempunyai project Saya klik kanan di area sini, lalu new java project Dan saya namakan dasar Lalu klik finish Dan saya buka, disini ada src Dan saya klik kanan new class Di class saya memberikan array Finish Dan otomatis saya sudah mempunyai ini Lalu disini saya memberikan public Static Point Main Lalu di dalam main String Dan ini terserah anda Saya mungkin Abem Dan tanda Semacam ini Dan disini Dan disini saya memberikan Int Dan Mungkin Ar Ar Array Lalu tanda semacam ini Sama dengan Dan Tanda semacam ini Titik koma Saya memberikan Saya memberikan mungkin 5,23,7,8,12 Saya memberikan semacam ini Dan Sekarang jika Jika saya print out Saya bisa memprint out Dengan sistem Dot Out Dot Print Dan Kurung buka Lalu disini Saya memberikan Variable nya Ditambahkan dengan Nomor urut nya Saya mungkin Memberikan 3 Setelah saya memberikan Ini Saya tutup Dan disini Tidak ada Indikasi error Dan Jika saya klik Start Oke disini Ada 8 Karena 3 Itu 3 Itu dari 0 Dan di Array Angka yang pertama Itu adalah 0 1 2 3 Maka Yang Angka 8 Adalah Di identifikasi Sebagai 3 Jika saya ganti Menjadi 1 Saya Start Oke Maka disini Ada 23 Oke Saya juga Bisa memberikan Semacam ini Ar Dot Length Jika saya memberikan Informasi ini Maka Jika saya Start Maka Saya mendapatkan 5 5 adalah Nilai dari ini 1 2 3 4 5 Dan Jika dihitung Ini adalah 0 1 2 3 4 Tapi Total Isi Adalah 5 Jika saya Tambahkan Mungkin Dan Saya memakai Ar Dot Line Start Disini ada 14 Jika tidak Percaya Silahkan Dihitung Karena Fungsi ini Adalah Untuk Melihat Total Isi Dari Array Yang Ada Oke Mungkin Sekian Penjelasan Tentang Array Dan Kita Lanjutkan Untuk Pembuatan Tag Input Dengan Java Sampai jumpa Di tutorial Selanjutnya Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa